Banyak orang berkata bahwa hal yang instan itu kurang baik. Tapi kalau kalian adalah pengguna macOS dan belum kenal dengan shortcut-shortcut ini, kalian akan menghabiskan 1% waktu berharga kalian. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Wahyu. Gak usah kita panjang lebar, mari kita mulai. Banyak juga yang menyatakan bahwa hal terbaik dalam menggunakan produk Apple adalah integrasinya antara hardware dan software-nya itu sendiri. Dan salah satu contohnya ada di keyboard shortcut yang sudah disediakan oleh macOS. Saya akan share ke teman-teman 10 shortcut yang saya gunakan untuk membuat pekerjaan saya sehari-hari lebih efisien. Untuk teman-teman yang mungkin sudah nonton video saya sebelumnya yang satu ini, mohon maaf karena ada beberapa shortcut yang saya gunakan dari video itu juga. Tapi kalau kalian merasa video itu terlalu panjang, kalian bisa langsung nonton video ini saja. Shortcut pertama adalah fungsi favorit saya juga di macOS, yaitu Command Spacebar. Di sini kalian akan langsung diselubuhi oleh Spotlight, di mana kalian bisa menggunakannya untuk mencari segala macam hal di laptop kalian masing-masing. Mulai dari mencari file, folder, aplikasi, sampai ke definisi sebuah kata kalian bisa lakukan di Spotlight ini. Menurut saya Spotlight ini semacam sentral atau core of the core MacBook kalian ya teman-teman. Intinya inti dan core of the core. Yang kedua ada Command-Shift-5 untuk mengambil sebuah screenshot. Saat kalian mengakses shortcut ini, kalian akan melihat berbagai macam pilihan dari sekedar mengambil screenshot saja, sampai merekam sebuah layar. Kalau kalian mau lebih instan lagi, untuk mengambil screenshot satu layar, kalian bisa langsung pakai Command-Shift-3. Dan untuk screenshot sebagian layar saja, bisa dengan Command-Shift-4. Semua hasil screenshot atau rekaman akan secara default tersimpan di desktop. Selanjutnya, jika kalian sedang menggunakan Safari atau Google Chrome, kalian nggak perlu mengarahkan kursor kalian ke bagian atas browser tersebut untuk menulis atau mencari sesuatu di search engine kesayangan kalian. Kalian cukup menggunakan shortcut Command-L, itu akan otomatis mengarahkan kalian semua ke address atau search bar itu sendiri. Di situ kalian bisa langsung tulis apa yang kalian sedang cari atau tuju. Untuk bergantian atau switching antara aplikasi, seperti di laptop Windows, kalian bisa menggunakan tombol Tab. Bedanya, di macOS kalian menggunakan Command-Tab. Pilih aplikasinya dengan terus-menerus memencet tombol Tab. Dan jika kalian sudah menemukan aplikasi yang tepat, kalian bisa lepas tombol Command tersebut. Jika kalian sedang bekerja di kantor atau tempat umum, dan tiba-tiba ada orang yang nyamperin, kalian bisa menggunakan shortcut ini untuk menyembunyikan aplikasi yang kalian buka secara instan. Dengan tombol Command-H, kalian bisa menghindari teman-teman kalian yang kepo dan menyembunyikan aplikasi tersebut di dock. Dan untuk membukanya kembali, kalian bisa klik ikon aplikasi yang ada di dock kalian masing-masing. Beda dengan Hide, untuk meminimai sebuah aplikasi, kalian bisa menggunakan shortcut Command-M. Bedanya minimize dan hide adalah, jika kalian minimize sebuah aplikasi, aplikasi atau window tersebut akan tetap terlihat previewnya, dan posisinya ini akan ada di dekat trash icon. Sedangkan jika kalian menggunakan shortcut Hide, preview atau window dari aplikasi tersebut tidak terlihat, dan menyatu dengan ikon aplikasi yang ada di dock kalian masing-masing. Oh iya, untuk fitur Hide dan Minimize itu hanya berlaku jika kalian membuka aplikasinya itu tidak dalam fullscreen mode. Saat kalian menggunakan Safari atau Chrome, kalian bisa membuka tab baru dengan shortcut Command-T, dan menutupi tab tersebut dengan cara Command-W. Pada umumnya, Command-W itu sebetulnya bisa digunakan untuk menutup sebuah window di aplikasi apa saja. Kalau Command-W hanya untuk menutup sebuah window, kalian bisa menggunakan shortcut Command-Q untuk meng-quit atau menghentikan beroperasinya sebuah aplikasi. Langsung aja teman-teman bisa klik Command-Q dan aplikasi tersebut akan berhenti. Jika kalian penasaran apakah di macOS ada semacam Control-Alt-Delete seperti di Windows untuk menghentikan sebuah aplikasi, pastinya ada. Kalian bisa langsung menggunakan shortcut Command-Option-Escape. Di situ kalian bisa langsung memilih aplikasi mana saja yang kalian ingin hentikan. Dan jika kalian ingin meninggalkan laptop kalian untuk sesaat, mungkin ke kamar mandi atau mengambil snack, pastikan kalian mengunci laptop teman-teman terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi dan pastinya demi keamanan juga. Caranya pun cukup mudah. Kalian cukup pencet tombol Command-Control-Q dan laptop kalian akan langsung terkunci. Satu shortcut bonus adalah tombol Spacebar-nya itu sendiri. Kalian bisa menggunakan tombol ini untuk melihat sekilas isi dari file yang kalian sedang pilih. Jika kalian sudah memilih filenya, apakah itu doc, pdf, atau video, kalian bisa menekan tombol Spacebar dan itu akan menjalani semacam preview dan kalian bisa melihat file tersebut tanpa harus membukanya. Pastinya ada beberapa shortcut lainnya seperti undo, redo, select all, copy, paste, dan itu semua memang saya gunakan juga. Dan tombol-tombol itu sama persis seperti di Windows, cuma beda di tombol Command saja. Shortcut-shortcut ini nggak perlu dihafalin juga ya teman-teman, karena tidak akan ada ujiannya juga. Dan sebetulnya ini adalah settingan default dari macOS itu sendiri. Dan indahnya juga di macOS ini, teman-teman itu bisa setting atau customize shortcut kalian masing-masing. Caranya gimana? Kalian bisa buka system preferences, lalu ke keyboard, lalu ke shortcut. Adanya shortcut ini juga untuk mempermudah teman-teman dari perlunya menggunakan mouse atau trackpad. Apalagi di MacBook terbaru, kan keyboard-nya juga baru nih. Dengan Magic Keyboard ini, saya rasa teman-teman akan nyaman banget deh. Dan jika kalian penasaran dengan shortcut-shortcut lainnya, kalian bisa cek menu bar di setiap aplikasi, dan di situ pun akan tertulis juga fungsi dari setiap shortcut itu sendiri. Sekian dulu dari saya, dan kalau teman-teman punya shortcut favorite yang belum sempat saya mention di video ini, kalian bisa langsung tulis di bagian komen. Semoga kita bisa saling membantu sesama. Dan jika kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk di-like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios!